Penggabat Timnas Indonesia, Elkan Bogot, sedang menjadi buah bibir atas kiprahnya yang memukau di Liga Inggris. Pemain berusia 20 tahun itu sedang menitikari di klub Killingham FC. Elkan Bogot menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di kompetisi profesional Liga Inggris, tepatnya Football League 2 atau kasta ketiga Liga Inggris. Sejatinya adalah pemain Epistone namun dipinjamkan ke Killingham musim ini. Sedikit mengenal kembali Elkan Bogot merupakan keturunan Indonesia yang lahir di Thailand. Ibu kandungnya berasal dari Indonesia, sementara ayah dari Inggris. Performa impresif Elkan Bogot mulai terlihat dalam dua pekan terakhir. Di awal keberhasilannya mencetak gol indah yang membantu Killingham FC terhindar dari kekalahan di Football League 2 2022-2023. Dan laga yang digelar di Priceville Stadium, Elkan Bogot kembali dipercaya bermain sebagai starter Gillingham FC saat menjamu Stevenage. Dan manajer Nel Haris berfungsi sebagai back tengah untuk berhukung skema 4-2-3-1. Dan Elkan Bogot mencetak gol melalui sunduran kepala yang gagal melewati keeper Stevenage. Pada babak kedua, kedua tim mencoba untuk menambah gol, namun tak ada yang berhasil sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Ya, Elkan Bogot kembali mencetak gol untuk Killingham FC kegawang baru FC pada laga pekan 16 Football League 2 2022-2023. Kali ini, gol Elkan Bogot kembali menghilangkan bekas dari kekalahan. Dalam laga yang digelar di Priceville Stadium, Elkan Bogot kembali dipercaya bermain sebagai starter Gillingham FC saat menjamu Baro FC. Manajer Nel Haris berfungsi sebagai back tengah untuk berhukung skema 4-2-3-1. Gillingham FC lebih dulu kepupulan pada menit ke-35 melalui aksi Joyce Kai. Kepupulan gol membuat Gillingham FC beraksi. Beruntung di babak kedua, gol penyimbang hadir melalui aksi Elkan Bogot pada menit ke-74. Hingga laga usai, tak ada gol tambahan dalam laga tersebut. Ya, dalam gol Elkan Bogot langsung mendapatkan sorotan dari pelatih Gillingham. Dan menurutnya, Elkan Bogot adalah pemain paling luar biasa di timnya itu. Bahkan dia pemain bintang Asia yang berkari di Liga Inggris. Dan menurutnya, bagi Gillingham, Elkan akan bersinar di beberapa tahun lagi. Saya sudah melihat Elkan sejak di Epistone dan dia luar biasa pemain muda yang akan bersinar di Liga Inggris. Ucap pelatih Gillingham FC. Terut kalian, gimana nih dengan penampilan Elkan Bogot yang mendapatkan pujian pelatih Gillingham? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.